Pemirsa teror yang terjadi di Makassar dan Jakarta menjadi tanda pemberantasan terorisme di tanah air belum selesai. Apa yang harus dilakukan dan juga apa upaya yang harus ditingkatkan agar terorisme tuntas diberantas di Indonesia? Simak perbincangan JPMTV dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Suleman Ponto. Pemirsa dalam sepekan terakhir Indonesia benar-benar dikejutkan oleh dua aksi teror. Tidak hanya teror bond tapi juga ada baku tembak. Pertama di wilayah Makassar, kemudian yang paling terbaru adalah di Mabes Polri, Jakarta. Namun sebenarnya apa yang terjadi dan apakah kedua momen ini adalah momen yang berkaitan? Saya sudah bersama dengan Bapak Suleman Ponto. Bapak, ini dalam sepekan terakhir Indonesia memang sepertinya ada aksi teror ya Pak ya. Terakhir di Mabes Polri ini Pak. Tapi memang apakah aksi teror yang terjadi di tanah air ini akan terus berlangsung begini Pak? Meskipun aparat ini sudah giat Pak melakukan penangkapan yang katanya memang ini jaringan A, jaringan B. Gimana itu Pak? Ini sepertinya masih berlanjut karena sepertinya memang penanganan kita belum pas. Karena kita sejak mulai dari tahun 2000 sampai 2021 itu masih ada saja ini teror yang itu terjadi. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang kita sudah berupaya sekuat mungkin tapi di sana-sini masih ada kekurangan-kekurangan. Yang kekurangan itulah yang dimanfaatkan oleh para teroris ini. Karena teroris ini itu ibaratnya air yang ada di dalam mangkok dia. Dia hanya menunggu di mana lubangnya ya di situ dia keluar. Yang seperti apa Pak? Kira-kira masyarakat ini bisa turut serta Pak bersama pemerintah dan aparat ini untuk memutus gitu Pak mata rantai aksi teror ini Pak? Seperti yang contoh kita lihat si perempuan yang penembak itu. Di situ kan sudah terlihat dia jarang bertemu orang di rumah. Dia diem, mengunci diri di kamar. Nah, di sini kalau ada kepedulian dari lingkungan, itu kan dia diajak ngomong, dia diawasi, dilihatin, dia kemana. Tapi ini kan dibiarkan saja, dia mengunci diri dibiarin, temannya juga tidak ada yang peduli, dia berdiam diri juga dibiarin. Nah, ini yang begini ini, pembiarannya seperti ini, itu yang mengakibatkan akhirnya dia sudah merasa sendiri, Akhirnya, jalan keluarnya seperti itu. Di rumah, orang tuanya juga tidak juga, bukan mengawasi, tapi memperhatikan mengapa dia menyendiri. Ada apa? Kan paling tidak ditanya, diajak ngomong. Saya kira manusia itu makhluk sosial kalau diajak ngomong, maulah dia bicara. Pak, ini kan dua pelaku yang di Makassar maupun di Mabes Polri, ini usianya sama Pak ya, 26 tahun itu Pak kita ketahui. Ini apakah sasaran untuk pelakunya ini sekarang sudah mulai bergeser, Pak, untuk asis teror ini, Pak? Ya, betul. Jadi sekarang ini memang bukan menyasar, memang ada yang menyasar ke anak muda ini, tapi ada yang dia sendiri menyasarkan diri. Karena di umur muda begitu kan masih mencari bentuk ya. Dia masih mencari bentuk, dia masih mencari jalan. Ya, itu seperti yang bilang di awal tadi, kalau dia sendiri menemukan jalannya sendiri, Nah, itu jadinya seperti itu. Apakah ini kita bisa katakan belum berhasil gitu Pak untuk memberantas teror di Indonesia, Pak? Ya, bisa, betul. Jadi memang kalau menurut saya memang program deradikalisasi ini gagal. Kenapa? Karena memang kalau kita ini membuat program deradikalisasi itu kan diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau diatur di dalam undang-undang itu sangat rigid kepada siapa saja yang akan dilaksanakan program itu. Kan rigid kalau aturan undang-undangan. Nah, padahal yang akan menjadi teroris itu kan tidak terbatas. Tidak terhingga. Siapa saja bisa. Sehingga tidak bisa terjangkau oleh program yang diatur di dalam undang-undang itu. Nah, itu permasalahan utama karena kita masukkan program deradikalisasi itu dalam undang-undang, maka dia jadi rigid. Dia jadi rigid, jadi terbatas. Terbatas dia hanya siapa saja diatur dari situ. Lah, bagaimana yang obyek yang di luar dari situ. Kan tidak masuk di situ. Ini yang jadi masalah. Karena dia tidak diatur. Jadi memang harus kita harus, menurut saya kita harus, apa, mereview kembali. Kita harus mereview kembali. Mereview undang-undang terorisme. Mereview undang-undang. Dan kita mereview tata cara. Tata cara kita mengatasi terorisme itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya yang menyebabkan belum berhasilnya pemberantasan terorisme di Indonesia ini Pak khususnya, ini terletak pada perundang-undangannya? Atau memang dari masyarakat kita sendiri ini Pak yang masih belum aware gitu Pak terhadap sesama? Ini gimana Pak? Dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Ya perundangannya seperti itu, masyarakat kita pun ada yang menganggap terorsi ini tidak ada. Ada yang bilang, ah itu mainannya pemerintah, ah itu hanya bualan saja. Padahal ini fakta itu ada. Kira-kira apa dulu Pak yang harus dibenahi Pak? Apakah dari perundang-undangannya atau dari kita sendiri nih Pak? Dari internal Pak? Harus perundang bersamaan. Ya bagi masyarakat ini harus disampaikan bahwa orang-orang yang menjadi teror itu ada. Pada saat yang bersamaan, tata cara untuk membasmi teror ini juga harus dibenahi. Mulai dari aturan perundangan, tata caranya siapa, itu dibenahi lagi. Itu harus di... Jadi yang paling bertanggung jawab ini Pak, pemerintah? Saat, iya jelas saat ini pemerintah, ya jelas. Memang itu tugas pemerintah untuk menenteramkan masyarakat kan pemerintah. Tapi pemerintah sendiri tidak mampu keikut sertakan, keikut sertaan masyarakat itu diperlukan untuk itu. Makanya harus dipelajari betul. Apakah ini sudah pas atau tidak? Tapi kan sudah beberapa kali artinya ini belum pas. Dan memang saya melihat ini belum pas. Ada kelompok-kelompok tertentu atau ada orang-orang tertentu yang tidak terjangkau oleh undang-undang. Karena undang-undang itu rigid. Itu rigid. Tidak ada undang-undang itu yang for all, gak ada. Sebenarnya bagaimana nih Pak, kalau menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk saat ini? Ini kan mengingat semakin lama kan teknologi kita semakin canggih ya Pak. Perekrutan di dunia maya pun semakin gencar Pak. Betul. Meskipun sudah ada cyberpolis. Untuk cyberpolis itu harus ditingkatkan. Sudah ada kan sekarang, harus ditingkatkan. Terus yang kedua, konten-konten yang mengisi otak manusia itu tentang kenasionalan ini. Supaya dia berperi kemanusiaan, dia berkebangsaan. Itu harus ada terus apakah di lewat televisi, apakah itu ada di ruang-ruang internet, di dalam webinar-webinar, apakah itu nanti di para penasihat-penasihat spiritual, para pendeta, para ustadz, para guru. Itu harus punya pengetahuan yang sama untuk mengisi para generasi muda ini. Karena yang muda-muda ini sekarang itu jadi rebutan antara yang ingin menyuburkan teror sama ingin tidak menghendaki itu kan. Ini kan permainan. Jadi harus diatur. Mulai dari aturan perundangannya diatur. Harus ada apa? Nah, misalkan pendidikan kewarganegaraan. Pencegahannya dengan apa? Awasi peredaran uang. Kedua, awasi peredaran senjata. Ketiga, awasi tempat-tempat pelatihan. Ini harus diawasi semua. Itu untuk melaksanakan pencegahan-pencegahan itu. Di samping itu, secara bersamaan, juga dari guru-guru, dari orang tua, dari kawan itu mengisi. Dari pemerintah juga harus mengisi konten-konten apa yang harus diisi kepada anak-anak muda ini. Itu kan bersamaan. Itu tidak bisa. Ini dulu, ini dulu, tidak bisa. Kalau ini dulu, ini dulu, tetap aja gagal. Terima kasih, Pak Suleman, atas perbincangan kita yang cukup panjang dan apa-apa ini, Pak. Semoga kita semua bisa sadar akan kanan-kiri, sekitar, kemudian harus waspada. Dan bisa membantu perintah dalam memotong rantai tari resma dan juga proses deradikalisasi. Terima kasih, Pak Suleman.